Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya bagaimana cara menggunakan SSA dari kali Linux menuju Windows ya jadi seperti itu nah langsung saja ke tutorialnya ya jadi agar sebuah sistem operasi ini bisa di remote ya dari jarak jauh dengan menggunakan SSA maka kita harus menginstall SSA pada target kita nah jika target kita adalah Windows kita harus menginstall SSA terlebih dahulu ada Windows kita nah berbeda dengan target kita ya kalau di kali Linux kita menginstall di Linux itu tidak perlu untuk setting firewall ya nah disini kita akan menyetting firewall dengan mengaktifkan firewallnya nah disini sudah saya aktifkan ya Nah kalau di Linux itu kita eh mengaktif menonaktifkan nya nah disini kita mengaktifkan langsung saja yang pertama itu kita install Open SSH server ya dengan cara pergi ke setting disini klik setting enter enter kian disini eh eh kita ketikkan saja nah disini kita ketikkan opsional kemudian enter dan enter pilih ini nah kemudian add video nah selanjutnya kita pilih SSA server saya cari Open SSH server nah ini ya langsung saja kita install ya seperti yang tutorial sudah saya buat sebelumnya install kembali nah kita tunggu sampai apa proses install ini selesai nah untuk selanjutnya sembari menunggu kita nyalakan virtualbox ya di sini kita nyalakan virtualbox dan kita buka sistem operasi kali Linux di virtualbox kita di sini saya sudah membuat rezeki C ukat klon kali Linux ya 2020.1 kita double klik baik kita tunggu sejenak sampai prosesnya selesai ya oke kalau Linux nya sedang loading selesai ya masih menginstal ya Oke kita masukkan passwordnya dan kita berhasil login ya di Calilino ini kita tunggu dulu sampai selesai ya oke sekarang kita sudah selesai ya menginstal open SS server ya untuk lanjutnya di langkah ketiga masuk ke service ya kita kembali dan pilih open SSH server ini dia open SSH server nya kita double-click ya kemudian kita pilih di sini ya kalau double-click kita pilih otomatis saya dengan tutorial dan klik start kemudian di klik ok baik selanjutnya kita lanjut pada langkah kelima kita masuk ke Windows Defender Defender Firewall klik kemudian pilih kemudian pilih advanced setting dan inbound rule di sini kita pilih new rule selanjutnya kita pilih selanjutnya kita pilih ya di sini next dan kita pilih spesifik port kita berikan port 22 next next ini kita klik next klik next klik next lagi dan berikan namanya SSH kemudian klik finish kita lihat di sini SSH for kita sudah sudah ada jadi kita gunakan ini untuk keamanan ya ketika kita menggunakan SSH jadi hanya kita yang tahu IP kita berapa dan port kita itu berapa nah setelah kita setting di Windows langsung saja kita beralih ke Kali Linux di Kali Linux kita langsung saja ketikan SSH pasi ya user kita ya bisa dicek di control panel dan user kemudian user kita itu ternyata Acer saja user kemudian add IP IP di Windows kita ya pasi minp pasi port 22 port 22 ini kita dapatkan dari ini ya dari sini tadi dari port SSH yang kita kita berikan tadi maksudnya tekan enter kemudian kita diminta masukkan password tekan password user Acer kita dan enter dan kita sudah masuk ya kita akan SSH ke Windows kita kita contoh dir saya ingin melihat file dan folder kita sudah bisa ya kita untuk ke file dan folder di Windows kita tinggal teman teman gunakan ya SSH ini sama seperti di Windows ya perintah-perintahnya sama seperti di Windows demikian ya serial kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel saya ya agar kita membuat tutorial yang berikutnya dan kalau teman teman ada pertanyaan atau ada request tutorial silahkan komentar di kolom chat ya di situl saya demikian lebih dan kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax